Halo sahabat sehat Indonesia, selanjutnya kita simak bersama modul ketiga berjudul komunikasi efektif dengan orang dengan demensia yang akan dibawakan oleh Narasumber Alzheimer Indonesia yaitu Dr. Sri Mulyani, Sarjana Keperawatan, Nurse, Master of Nursing. Halo saya Sri Mulyani, saya adalah trainer untuk pelatihan demensia dan juga dosen dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Saya juga aktif di Alzheimer's Indonesia chapter Yogyakarta. Hari ini saya akan membawakan modul berjudul komunikasi efektif pada orang dengan demensia. Dalam modul ini kita akan membahas beberapa hal nih, yang pertama tentang dasar-dasar komunikasi, Yang kedua tentang kesulitan komunikasi pada orang dengan demensia, nanti juga akan ada salah satu video contoh gangguan komunikasi yang bertanya berulang-ulang pada orang dengan demensia. Yang ketiga kita akan membicarakan tentang teknik berkomunikasi pada orang dengan demensia, nanti akan ada Dr. Erika juga di video untuk menyampaikan tips menghadapi orang dengan demensia yang bertanya berulang-ulang. Terakhir, ada 10 tips komunikasi efektif pada orang dengan demensia, dan diakhiri dengan video memahami komunikasi non-verbal pada orang dengan demensia tahap lanjut. Pada dasar komunikasi, kita akan membicarakan tentang definisi komunikasi yang efektif dan juga proses komunikasi. Selain itu, kita juga akan membicarakan faktor yang mempengaruhi komunikasi khususnya pada orang dengan demensia. Apa sih definisi komunikasi yang efektif itu? Komunikasi yang efektif adalah pertukaran informasi dan ide sehingga terjalin hubungan yang baik antara penerima pesan dan pengirim pesan. Efektivitas dari sebuah komunikasi bisa dilihat dari penerima pesan yang mendapatkan pesan sesuai isi dari si pengirim pesan. Tahapan komunikasi sendiri dimulai dari kata-kata yang diucapkan, didengarkan melalui indera pendengaran, disimpan informasinya, dipahami dengan baik, diproses dulu informasinya, sampai dengan penerima pesan memberi respon kepada pengirim pesan. Proses ini berlangsung terus menerus melalui siklus tahapan komunikasi.